Pemirsa Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengklaim jumlah balita pendarita stunting di Kota Jambi mengalami penurunan yang signifikan. Menurut Maulana, program Bapak Asuh yang diluncurkan berhasil menurunkan angka stunting di Kota Jambi. Tim Percepatan Penanggulangan Stunting di Kota Jambi bersama sejumlah pihak termasuk BKKPN Provinsi dan berbagai instansi terkait telah melakukan pertemuan koordinasi Senin 18 September 2023. Selama pertemuan tersebut, mereka juga memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah berperan dalam program ini, termasuk keluarga balita, remaja, anak-anak, dan berbagai pihak yang terlibat. Menurut Wakil Wali Kota Jambi Maulana, untuk mencapai target penurunan yang lebih baik, pihaknya mengembangkan program yang disebut Bapak Asuh dalam program ini. Jika seorang bayi mengalami masalah gizi, para lurah, camat, dan kepala puskesmas akan langsung mengevaluasi apakah mereka termasuk keluarga miskin ekstrim atau miskin. Selanjutnya, mereka akan diberikan bantuan berupa dua putir telur setiap hari selama enam bulan berturut-turut. Program ini terbukti berhasil dan telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Livahill, Jambu, Dan�anto Jambu, dan Sevita, Pemerintah Daerah. Ini ada Lukis Mayu Maulana, Jambu Maulana, Jambu Maon portraits. Terima kasih telah menegabun dari dalam bulan bertarung. Sekarang tinggal 341 Menjadi 7 mas Dari 2,0 tanaman Menjadi 1,2 Target kita di bawah 1 Caranya adalah Menembahkan komunasi yang disebut dengan Program Bapak Asuk Jadi apabila ada bayi Ditimbang bayinya stunting Maka para murah Kamat dan bukti Langsung mengevaluasi Apakah mereka tetap menghubungi Keluarga misi lastrik Kalau demikian Maka langsung diberikan wajuan Dengan bulan berturut-turut Setiap hari yang dibuat Baulana berharap Program ini dapat berlanjut Sehingga angka stunting dengan kekurangan protein Dapat terus berkurang Pihaknya juga telah mendistribusikan Alat pengukur tinggi palita ke seluruh puskesmas Sebagai bagian dari upaya mereka Untuk memonitor pertumbuhan anak-anak Dengan lebih baik Angka stunting saat ini telah turun menjadi 341 dari sebelumnya Lebih dari 500 Herusha Putra, Jek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton